Intro Assalamualaikum, nama saya Klausi Rewangi, saya Kwasaku Certa Saya akan menceritakan tentang kisah malam kebangsaan aku, Haka Intro Dan suatu masa adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya Dia bernama Marin Kundang Marin hanya memiliki seorang ibu karena lainnya sudah berlayar dan tidak kembali Marin memiliki cita-cita yang sangat kuat dan itu berlayar seperti adanya Marin ingin mempunyai ruang yang nanti dia bisa dikacipkan kepada ibunya Marin mancah dewasa, Marin saling pergi ke perabuhan untuk mencari kuih aku setiap kapan-kapan yang singgah Karena Marin sangat tangkas dan lagi yang selalu kapan-kapan menawarkan pekerjaan kepada Marin Untuk menanggungi cabu dewas Hal ini membuat Marin sangat bahagia Dia berikan dia bisa mengkumpulkan uang sedikit dan sedikit untuk bahagiakan ibunya Dengan bahas hati ibunya mengizinkan Marin untuk melantau Ibunya pun memberi pesan Hati-hati lana di tanah lantau Marin pun menjawab Jangan khawatir Bu Marin akan mencari uang untuk ibu Sejak Marin pergi melantau Ibunya selalu menuju di pinggir pantai Menhampiri kapal-kapal yang singgah Tapi tidak ada kapal yang membawa Marin Setelah sepuluh tahun yang berlalu ada kapal besar yang berlabuh untuk membagi-bagikan uang Para miskin di kampung itu Dengan hal itu ibu Marin yang sudah berlantau berjalan terkecah-gesa menuju perabuhan Ibu nafas dan kejutnya Ibunya melihat sepasang pemi istri yang sedang membagikan uang untuk orang miskin yang di kampung itu Karena itu adalah anak-anak lelaki-lakinya Marin kundang Ibunya sangat yakin Karena Marin kundang memiliki tanda rahi di tangannya Ibu Marin langsung mengurut Marin kundang Dan berkata Akhirnya anak Kau kembali juga Siapa ibu tua yang kundang miskin itu? Buka yang Marin pernah berkata kepada istrinya Yang itu sebang tak kalah Mendengar pertanyaan dari istrinya Mereka punya rasa malu Dan berusaha menutupi kebohongannya Dengan cara menghalis ibunya Dan melepaskan ibunya sampai sejata Siapa ibu yang berkata sebagai anakmu Karena mungkin aku maliki ibu yang bisa seperti lu Jangan cepat Paling kundang meminta Ke anakmu lainnya Untuk mengusir ibunya sendiri Tolong dari kapal Ia pun meminta Kepada Tuhan Dan berdoa Ya Tuhan Kau lah yang kuasa Dengarlah Pemintaan hamba Jika Dia bukan lain kundang anakku Maka Berilah keselamatan Dan kebanggaan Dalam panjang umur Tapi Seandainya Dia anakku main kundang Maka Aku akan kutuk dia jadi pasu Pemintaan Berburu Awas menjadi hitam Hujan yang sangat jelas Dan tanggap balik Menggejar kapal Malin Saat itu Malin Terasa Bersalah Dia terlihat pada Kepatuan Kepatuan Kepada ibunya Jangan terlumat kasar Kepada ibunya Tapi Maaf Kura terlambat Kapal itu Mulai Tengguram Dan Kepatuan Makin Berhubung Menjadi Sebuah Batu Karena Telah berani Dan Berhata Kepada ibunya Peminta Warna Kepada diplomat Kasat Terima kasih telah menonton!